Baik, teman-teman media, kita akan segera mulai wawancara dengan Antoni Sipagintip dari Bos Irwanza sebagai penutup di Tengah Main Kapal Api Group Indonesia tahun 2023. Tapi nanti setelah Bos Irwanza dan kita masih ada satu lagi anak sumber di sini, Pak Armand dan Maksi yang akan mengekupolasi secara keseluruhan bagaimana penyelenggaraan Tengah Main Kapal Api Group Indonesia tahun 2023. Baik, Indik dan Bos Irwanza selama datang di ruangan ini meliput Indik dulu bagaimana perasaannya belum berhasil meskipun secara permainan kita melihat sudah begitu luar biasa membutuhkan sebagai renang di Tengah Main Level 1000. Silahkan. Ya, pertama-tama pastinya, aku ucap syukur bisa apa yang misalkan pertandingan selama 1000 ini dengan baik, bisa bermain dengan baik juga bisa saya MS selama seminggu ini juga dengan tanpa cenderah pastinya sangat bersyukur bisa meskipun ada di dalam tapi so far saya puas dengan performa saya selama kurang lebih dua minggu ini dari Singapura sampai di Indonesia memang bisa dibilang kurang bukan kurang bisa dibilang minggu-minggu yang berah juga karena memang dua minggu back-to-back turnamen dari hari pertama sampai hari terakhir memang gak gampang tapi puji Tuhan saya bisa melewati itu semua pastinya dengan karena dukungan dari pelatih juga dari teman-teman semua yang udah datang bela-bela yang datang dan dukung dan doa saya selama di Indonesia ya terima kasih tadi ginting secara khusus mendapat dukungan saya mama dan papa datang ke istora juga dapat dukungan dari penonton yang begitu luar biasa gimana deh komentar yang datang dukungan dari papa mama dan juga dari para penonton di istora ya memang kalau mama dan papa memang waktu hari pertama memang nanya juga mau penonton atau enggak karena memang kondisi mama yang kurang baik jadi apa ya mungkin enggak oke sambil menunggu ginting mungkin coach ikuasa bisa mengevaluasi bagaimana performa ginting selama dua pekan yang sangat memberatkan sangat beralahkan hasilnya di singapore juara dan kali ini di jakarta menjadi runner-up silahkan coach ya terima kasih semuanya yang apa namanya dukungan semuanya juga udah apa namanya dari semuanya memang dari performanya ginting sangat hebat walaupun tadi memang kalah di final tapi udah diusahakan semuanya dan dari dua minggu ini sebenarnya bukan dua minggu aja dari kesananya juga dari kejualan-kejualan semuanya tuh memang dia udah buktikan bahwa mantan di sini seperti ini pemain yang hebat jadi kalau kalah menangnya tadi tuh ya udah biasa aja udah biasa aja jadi kedepannya mudah-mudahan lebih apa namanya lebih bisa berprestasi lagi aja supaya konsisten tapi dari performanya dia selama apalagi minggu ini dengan kondisinya yang sebenarnya sedikit capek juga dari Singapur tapi memang dia udah maksa dan udah ngasih yang terbaik jadi dia mungkin next time bisa keluar anda terima kasih selamat malam apresiasi setinggi-tingginya untuk Antoli Suka Ginting yang dua minggu terakhir ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia di partai final di dua pertamian berkumpul dan mungkin yang saya tanyakan lebih ke Coach Ewan terkait dengan performa dari seorang Excelsior kalau kata badminton lovers Excelsior ini bukan manusia ini alien robot dan segala strategi sudah dilakukan oleh pemain-pemain bukan hanya pemain dari Indonesia tapi juga pemain dari seluruh dunia untuk bisa mengalahkan Excelsior bahkan setelah dia selesai cintra saja bisa langsung juara strategi dari Coach sendiri untuk menggembelai anak-anaknya agar bisa menemukan performa ataupun cara untuk mengalahkan seorang Excelsior ini seperti apa sih Coach? Ibu iya terima kasih sebenarnya kita udah bicarakan mengenai strategi sama Ginting dan sama Jonathan sama komen men kita yang lainnya cuman memang di dalam lapangan tadi itu setiap main itu kadang-kadang dari fokusnya itu sedikit goyang karena satu angin ya di lapangan bukan satu alasan sama-sama juga main ada angin Victor juga cuman kadang-kadang dari yang strategi yang kita udah buat dari pegang maksudnya dari depannya itu supaya gak banyak ngangkat juga tapi memang akhirnya Ginting melakukan itu juga jadi memang kebaca sama Victor jadi memang sebenarnya kalau menurut saya Victor komen yang hebat tapi komen kita juga seperti Ginting dan yang lain-lainnya juga komen yang hebat juga jadi pasti satu hari bisa melewatin itu aja sih ya makasih Coach mantap mana ada lagi oke Bina di belakang saya ya saya ingin saya ingin mau tanya ini kan setelah masuk dari perubatan Ponyol Vigan terus kemarin bilang harus mengatur pertandingan lagi untuk mengatur stamina sendiri kira-kira setelah ini pengaturan ini seperti apa Coach apakah akan fokus ke like 10 50 dan 1000 saja atau 500 atau seperti apa Pak Terima kasih jadi memang kita lihat dari kebutuhannya juga sih ya memang kalau udah kita paksakan terlalu banyak juga kejuaraan bukan nanti hasilnya bagus cuma hanya main aja jadi makanya kita ngatur strategi untuk kejuarannya juga memang benar-benar kita udah pikirkan jadi makanya satu pemain juga butuh latihan bukan kejuaran kebanyakan tapi memang sekarang ini kan buat olimpiader jadi memang butuh poin tapi butuh poin itu buat olimpiader bukan semuanya yang kita harus ikutin jadi makanya tergantung kebutuhannya nanti kita hitung-hitungannya berapa minimal atau maksimal yang saya bilang tadi kalau misalnya pun kita bilang berapa tapi misalnya rankingnya kurang nah itu kan disitu kita bisa ini kan kita bisa atur lagi untuk main lebih makanya seperti setelah Indonesia Open ginting dan kawan-kawan kan kita persiapkan buat Korea dan yang lain-lain jadi makanya dari latihannya ini memang benar-benar kita buat semaksimal mungkin jadi mereka udah siap kapan mau diturunkan itu udah fisiknya lah yang terutama juga jadi gak gak kalah jadi tetap tetap fit terus dan dari fokusnya juga makanya nanti kita atur lagi lebih ke strategi untuk berapa kejuangannya lagi iya kalau kita bilang patokan ideal susah karena kita mau ngejar ranking mau buat olimpiader makanya kalau udah cukup nanti udah yang lainnya juga mungkin gak lumayan gitu itu aja oke ada lagi ya kata terima kasih soal olimpi adil tadi kita berharap untuk Mimpi Hinting lolos kegiatan salah satu yang berhasil di sana tetapi melihat penampilan Axel Sen yang bisa jadi mungkin salah satu lawan yang paling tangguh tadi Gus juga menyebutkan bahwa ada strategi yang disiapkan selain tadi harus pegang bagian depannya permainan seperti apa sih yang seharusnya diterapkan begitu ketika menghadapi Axel Sen dan kedua mungkin mengapa Mimpi Hinting belum bisa melakukan itu setelah terakhir kali menang lawan Axel Sen di Indonesia Master 2020 terima kasih ya kalau saya jelaskan secara detail kalau menurut saya tidak perlu ya karena memang ini strategi kita kan masyarakat semuanya juga kan berpikir yang dibilang menang jadi tunggu aja insya Allah saya yakin Ginting dan kantor bisa menang dari situ amin oke satu lagi terakhir ke depan gue kliknya berhasil masuk pengen tahu aja sih Gus kunci selain non-teknisnya dari Coach Irwan sendiri terhadap atlet Ugal Puter itu suka diawasi sampai itu bisa jadi stimulus kemudian teman-teman atlet jadi bisa ke level yang lebih tinggi gitu ke partai final apa Coach Irwan maksudnya tuh apa yang apa yang pembicaraan apa misal ada misal ada non-teknisnya gitu buat segi misal semangat dari Coach itu seperti apa untuk membangkitkan bayi yang teman-teman sampai kemudian hasil mereka bisa sampai ke final gitu ya pokoknya kita sebagai pelatih ini kan bukan pelatih aja ya kita juga mendukung mereka dari luar dalam jadi gak hanya di band minternya aja juga kita juga deket satu sama lain saya sebagai pelatih dan mereka sebagai pemain jadi memang mensupportnya ini emang bener-bener 100% ke anak ini kita juga sih jadi ya kalau hasilnya kalau dibilang orang bagus ya alhamdulillah jadi yang penting saya kerja dan ada tim saya juga ada sekarang ada pelatih pasifkan saya dan ada pelatih fisik juga kerjaan ini namanya jadi kita semua satu tim ini memang mendukung penuh kerja keras penuh buat akhir-akhir kita ini itu aja sih oke oke terakhir ya terakhir ya terakhir ya terakhir ya sebagai penggemar ginding saya mau nanya ginding ini kan kekalahan sebelum cara menurut ini ginding dari asesornya tadi ku istri ruang saya sudah bilang bahwa sebenarnya segala macam evaluasi terkait pemain yang tete sudah dilakukan gitu tapi kalau menurut ginding sendiri dari ini kekalahan ke-10 gitu sebenarnya apa sih strategi yang sebenarnya sudah direncanakan tapi gak jalan dan kelebihan asesor itu kalau misalnya mengkalah tentang semua strategi dan rencana belakang sampai akhirnya ginding masih belum berhasil melakukan hal lawan dia gitu sebenarnya apa sih sesuatu itu yang selalu bikin ginding belum berhasil hal ini ya dari 10 pertemuan hal ini gitu ya terima kasih ya mungkin memang asesor unggul di dalam ini ya tinggi badannya mungkin dan jangkauannya jadi memang dari segi strategi permainan semua segala macam memang harus pas banget dan harus sabar banget dan ya menurut saya sih ya it's okay juga sih maksudnya yang mengalami kendalaan seperti itu kayaknya bukan cuma saya juga mungkin hampir semua pemain bikin kampis yang main sama dia juga merasakan dan mengalami hal yang sama jadi pastinya ya pasti nanti juga kita cari terus celahnya dimana tapi memang fokusnya memang apa ya gak mau terlalu fokus kayak terlalu ke aksesor terus juga karena maksudnya yang lain juga jadi harus lebih waspada juga gitu ya maksudnya musuh juga bukan cuma asesor tapi memang dalam konteks ini memang dulu pernah menang mungkin selama sepuluh tadi tapi pastinya ya apa yang itu tadi dia mungkin udah lebih aware sama kelemahan dia karena postur tinggi mungkin kelemahannya karena beda juga kalau kita bisa lihat flashback lagi nonton sebelum eh waktu 2020 sebelum pandemi lah ya sebelum pandemi sampai sekarang dari semua pergerakan semua segala macam memang gak sama dan ya pasti saya juga terus belajar juga dan ya semoga kedepannya bisa tembusnya juga oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih